Hai sobat agro KLTN dimanapun anda berada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat mangga tumbuh pendek dan berbuah tercocok untuk tambuh lampor jadi ini masih mangga masih dalam keadaan perlu numbuh ini mau kita sambung mau kita sambung dengan entres dari mangga yang jenis mangga yang bagus kalau menurut sobat agro semua sobat agro punya jenis mangga yang bagus sudah ada di depan rumah misalkan dan sobat agro pengen memperbanyaknya tanpa merusak pohonnya kalau kita cangkok kan rusak sayang kita tinggal ngambil pucuk-pucuknya saja yang paling penting adalah kita pemilihan entresnya harus yang bagus sobat agro semua bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk pemilihan entres disini saya sudah siapkan entres dan saya sudah siapkan biji mangga yang sudah nunggu jadi ini seedling ya kenapa saya sambung dalam keadaan masih kecil kini karena dia masih ada hasi pan makanan disini nggak gampang stres dan sangat mudah sekali dalam jangka waktu dua minggu kalau dia jadi kelihatan yang penting prosesnya benar alatnya steril itu yang perlu ditekankan alatnya steril prosesnya benar jadi saya akan menunjukkan kepada sobat agro KLTN semua cara sambung dini namanya ya jadi nanti kita sambungkan disini seperti ini ini adalah entres yang sudah saya pilih jadi ada jenis entres dari pucuk seperti ini ada entres yang dari pangkal kedua dari pucuk jadi seperti ini saya ambil saya terlalu mepet ya seharusnya enggak terlalu mepet ini agak ke atas sedikit motong kita bikin sependek mungkin supaya nanti waktu kita tanam di dalam pot itu kelihatan unik dia jadi pendek dan berbuah seperti ini saya akan rapi ya nanti kita belah persis di tengah-tengah sini seperti ini lalu langkah kedua kita sayat saya akan rata ya seperti ini ini nggak ada lubang nah nanti akan mempengaruhi penyambungannya proses penyambungannya bisa sempurna atau enggak tergantung sobat agro semua caranya ini menyayatnya supaya nggak ini kan masih ada lubang misalkan jangan sampai ada lubang seperti ini seperti ini dari yang kita belah tadi kita masukkan seperti ini nah seperti ini ini nggak masalah yang penting seolah satu dari kulitnya menyambung seperti ini di sini saya pakai footwrap yang sudah saya potong saja nadinya panjang kita potong seukuran plaster kalau sini kita nggak perlu ikat terlalu ini ya ini tinggal ditempel gini aja dan nempel gitu rapi kan untuk teman-teman yang di tempat yang bercuaca panas ini harus ditutup kalau di tempat saya termasuk tempat yang dingin ya jadi nggak perlu ditutup kalau untuk teman-teman yang bagus itu ditutup yang panas biar yang panas ditutup seperti ini sobat agro semua ini dari tunas kedua ya jadi jangan khawatir jadi tunas kedua ini masih bisa dipakai kita untuk sambung dini ini saya agak salah nih seharusnya ini nggak terlalu mepet agak panjang nggak apa-apa tapi terlalu udah terlanjur saya potong tadi jadi nggak masalah ini masih tetap bisa numbuh dan saya sudah punya yang jadi caranya sama seperti tadi nggak beda caranya sama saja kuncinya kita sayatannya itu rapi jadi kalau ditempel pakai pisau dia nggak berlubang kalau ada lubang nggak ada celah dia sobat agro bisa pendek sekali bisa panjang juga bisa seperti ini saya sudah siapkan yang sudah disayatnya usahakan salah satu dari batang ini kulitnya sejajar seperti ini sangat praktis sekali kalau kita pakai foot grab nih ya kita nggak perlu nali kita tinggal gini aja ini nempel sendiri dia dipegang nggak lengket tapi dikini nempel gitu seperti ini ini dalam jarak dua minggu kelihatan dia pasti kalau jadi dia keluar nih tunas-tunasnya dari mata tunas ini ketiak-ketiak doang ini keluar semua nah ini nanti kakinya dua dia saya sudah punya yang jadi ini jadinya seperti ini dia ini kakinya dua dan bagus sih jadinya ini dari tunas pertama dari stack dari tunas pertama masuk dari tunas pertama itu ini seperti ini kalau sobat agro pengen lebih pendek ini bisa di waktu dia numbuh ke atas agro bisa potong di sebelah sini jadi nanti dari sini dia muncul ini juga udah muncul nih kalau di sini dipotong dia muncul cabang bisa tiga empat atau lebih seperti itu hasil dari sambung dini saya yang dari tunas kedua seperti ini contohnya ini contoh saja ya tapi saya punya yang sudah jadi jadi jadinya seperti ini ini dari tunas kedua ini di bawahnya dua juga saya bikin waktu itu saya buat dua dan ternyata bisa jadi ini saya mencobanya karena saya masih nyoba ya untuk tunas kedua ini bisa gak sih untuk bahan entres ternyata bisa dan ini numbuh cabangnya banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih